Suling Pusaka Kemalajilit 11. Aku tidak takut, selain aku dapat menjaga diri, juga siapakah orang yang mau mengganggu seorang ahli pengobatan yang siap untuk menolong siapa saja yang terkena penyakit Honlin tidak menjawab melainkan cepat memutar tubuhnya karena dia mendengar suara yang tidak wajar di sebelah belakangnya. Ternyata tampak bayangan berkelebat dan seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun telah berdiri di depannya. Laki-laki itu bertubuh jangkung dan agak kurus, wajahnya merah dan jenggotnya sampai keleher. Di punggungnya tampak gagang pedang, bajunya longgar dan lengan bajunya panjang dan lebar, seperti baju seorang pendeta. Wajahnya memperlihatkan ketenangan, akan tetapi matanya bergerak liar dan mengandung kekejaman. Dia berdiri dalam jarak 4 meter dari Honlin dan Kyok Hwa, dan matanya mengamati wajah Kyok Hwa seperti orang yang menyelidiki. Lalu pandang matanya memandangi ke arah buntalan di punggung gadis itu, setelah itu dia memandang ke arah pakaian Kyok Hwa yang serba putih. Nona, apakah benar aku berhadapan dengan Pek Iyok Sian Li, Dewi Obat Baju Putih? Apakah Nona yang sebulan yang lalu menolong dusun di hulu sungai dari wabah muntah Brakiok Hwa mengangguk? Yang menolong dusun itu memang benar aku, akar tetapi mengenai julukan itu, mungkin hanya panggilan orang-orang saja, aku sendiri tidak pernah mempergunakan julukan itu, bagus sekali. Hahaha, sudah hampir satu bulan aku mencarimu ke dusun itu dan mencoba untuk mencari jejakmu. Akhirnya dapat ku temukan di sini. Nona, engkau harus ikut denganku ke rumah kami. Kenapa aku harus ikut denganmu? Engkau harus mengobati puteraku yang menderita luka keracunan yang amat parah. Marilah, Nona, engkau ikut aku ke rumah kami sekarang juga wajah Hon Lin menjadi merah dan dia melangkah maju lalu berkata dengan suara tegas namun halus, Paman, di mana ada aturannya orang minta tolong dengan memaksa laki-laki itu memandang kepada Hon Lin dengan mat mencorong lalu menghardik, Siapa engkau? Apamu Nona ini bukan apa, hanya seorang kenalan baru. Akan tetapi, kalau begitu, jangan mencampuri urusan orang lain. Atau barangkali engkau sudah bosan hidup orang itu bersikap menantang. Hon Lin menjadi penasaran sekali, akan tetapi sebelum dia menjawab, Kiyok Hwa sudah menengahi. Saudara Hon Lin, biarkanlah. Aku mau pergi dengan Paman ini untuk menolong putranya, akan tetapi, Kiyok Mui saking gugupnya, Hon Lin kelepasan menyebut gadis itu Kiyok Mui, adik perempuan. Kiyok, engkau tidak boleh begitu saja mengikuti seorang yang sama sekali tidak kau ketahui siapa mendengar ucapan ini, orang itu mengerutkan alisnya. Heh, pemuda dusun, ketahuilah bahwa aku bukan orang sembarangan. Aku adalah majikan Hekesan, Bukit Ayam Hitam, dan orang Kang Ong menjuluki aku Kim Kiyom Sian, Dewa Pedang Emas. Apa engkau ingin lehermu ku penggal dengan pedangku? Sudahlah, Paman Kim Kiyok Hwa kembali melerai. Maafkan sahabatku ini, aku siap untuk mengikutimu ke rumahmu untuk mengobati putramu. Mari kita berangkat. Lin ke, kakak laki-laki Lin aku pergi dulu dengan senyum dan pandang macam penuh kemenangan dan ejekan terhadap Hon Lin, Kim Chun Mui, nama orang yang berjuluk Dewa Pedang Emas itu, melangkah pergi bersama Kiyok Hwa. Langkahnya lebar dan cepat, akan tetapi dengan mudah Kiyok Hwa dapat mengimbangi kecepatannya sehingga sebentar saja mereka telah pergi jauh. Hang Lin berdiri tertegung dengan muka merah. Apa yang dapat dia lakukan? Biarpun orang itu bersikap memaksa, akan tetapi Kiyok Hwa yang dipaksanya mau. Dia bahkan menjadi malu kendiri. Akan tetapi hatinya merasa kurang enak. Orang itu kelihatan seperti bukan orang baik-baik. Biarpun mengaku kebagai majikan sebuah bukit, Akan tetapi sikapnya seperti orang yang biasa memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Kiyok Hwa dapat terancam bahaya dari orang semacam itu dan dia tidak mungkin dapat membiarkannya saja tanpa bertindak. Tidak, dia tidak boleh menegakkan, tidak boleh membiarkan Kiyok Hwa pergi bersama orang itu tanpa dikawal, berpikir demikian. Dia lalu mempergunakan ilmu berlari cepat dan melakukan pengejaran, kemudian membayangi dua orang itu dari jarak jauh. Dia melihat mereka mendaki sebuah bukit yang puncaknya dari jauh tampak seperti seekor ayam hitam. Itulah agaknya. Yang menyebabkan bukit itu disebut bukit ayam hitam. Padahal yang berbentuk seperti ayam hitam itu adalah sebuah hutan yang lebat. Dia membayangi terus dan akhirnya dua orang itu memasuki hutan yang lebat itu. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah perkampungan kecil yang berada di tengah hutan di puncak itu. Sebuah perkampungan yang terdiri dari belasan rumah mengepung sebuah rumah yang besar dan megah. Sekeliling perkampungan itu tertutupi oleh pagar tembok yang setinggi manusia dan di bagian depan pagar tembok itu terdapat sebuah pintu gapura yang besar. Kim Chun-Wi dan Kyok Hwa menghilang di balik pintu gapura pagar tembok itu dan Hon Lin mengambil jalan memutari pagar tembok dan meloncati pagar itu di bagian belakang perkampungan itu yang merupakan perkebunan penuh tanaman sayur-sayuran. Tanpa rasa takut sedikit pun, Kyok Hwa mengikuti tuan rumah memasuki rumah besar. Beberapa orang wanita menyambut Kim Chun-Wi. Mereka adalah istri dan dua orang selirnya. Begitu bertemu mereka, Kim Chun-Wi segera bertanya bagaimana keadaan Hok Ji, anak ho istrinya, seorang wanita yang berusia 40 tahun lebih, menangis. Sambil menahan tangisnya sehingga terisak, ia menjawab, badannya bertambah panas dan dia mengigau, Sudah, jangan menangis. Aku sudah mengundang seorang tabib yang amat liai, dan anak kita tentu akan sembuh. Marilah, Yok Sian Li, mari silakan masuk dan langsung saja ke kamar anak kami, kata Kim Chun-Wi. Kyok Hwa merast aneh disebut Yok Sian Li, Dewi Obat, akan tetapi ia punam saja, hanya mengikuti tuan dan nyonya rumah memasuki sebuah kamar yang besar, lengkap dan mewah. Di atas pembaringan rebah seorang laki-laki, muda yang berwajah pucat. Wajah itu cukup tampan, namun pucat dan bersinar kehijauan, dan tubuh yang telentang di pembaringan itu tinggi besar. Sepasang matu itu terpejam dan pernapasannya lemah. Melihat sekilas saja, Kyok Hwa dapat menduga bahwa pemuda itu telah keracunan hebat dan racunnya tentu mengandung hawa panas. Tanpa diminta lagi di hampirinya pembaringan dan ia menyeret sebuah kursi ke dekat pembaringan dan hiduduk di atas kursi. Ditariknya sebelah lengan pemuda itu, diperiksanya denyut nadinya dan ia mengerutkan alisnya. Ternyata penyakit pemuda itu lebih berat daripada yang diduganya. Ia mendekatkan jari tangannya depan hidung pemuda itu dan merasakan betapa panasnya pernapasan yang lemah itu. Dirabahnya dari pemuda itu dan akhirnya ia menoleh kepada Kim Chun-Wi dan para istrinya yang menonton dengan hati gelisah namun sinar mati mereka mengandung penuh harapan. Bagaimana, Yook Sian Lee? Bagaimana keadaannya? Berbahayakah keadaannya dan dapatkah dia diobati sampai sembuh? Tanya Kim Chun-Wi dengan suara gelisah. Dia telah terluka dalam yang hebat, agaknya terkena pukulan beracun. Di bagian manakah dia terpukul? Tanya Kyok Hwa dengan sikap tenang. Di dada kanannya, ada tanda sebuah jari yang hitam kehijauan di bekas pukulan itu, kata Kim Chun-Wi yang berjuluk Kim Kiam Sian, Dewa Pedang Emas, itu. Diam-diam Han Lin merasa heran. Pemuda itu memiliki seorang ayah ahli pedang yang sudah berjuluk Dewa Pedang, bagaimana dapat terluka seperti ini? Akan tetapi ia tidak peduli akan hal itu. Bukan urusannya. Tolong bukakan bajunya. Aku ingin memeriksa luka di dadanya itu. Kim Chun-Wi cepat membukakan baju putranya yang masih rebah telentang dalam keadaan pingsan. Kyok Hwa memeriksanya. Di dada sebelah kanan memang terdapat bekas jari terunjuk yang warnanya hitam menghijau, dan di seputar bekas jari itu, kulit dadanya hitam dan melepuh. Wah, ini pukulan Bantok Chi, jari selaksa racun. Terlambat sehari lagi saja nyawanya tidak akan dapat tertolong lagi, tentu saja cuan rumah dan para istrinya terkejut setengah mati mendengar ucapan itu. Akan tetapi, Yok Sian Li, engkau sekarang masih dapat menyembuhkannya, bukan mudah-mudahan saja, kalau Tian membimbingku, kata Kyok Hwa dan ia lalu berdiri, mengerahkan tenaga Sin Kang dan menotok dengan dua jari ke arah dada pemuda itu. Beberapa bagian tertentu ditotoknya. Untuk apa ditotok jalan darahnya di banyak tempat, tanya Kim Chun Li yang mengikuti semua gerak-gerak Kyok Hwa dengan penuh perhatian. Aku mencegah agar darah yang keracunan tidak mencapai jantung. Dan sekarang, racun yang bercampur dengan darah itu harus dikeluarkan. Ambilkan pisau yang tajam dan bersih, Kim Chun Li sendiri melayani Kyok Hwa. Sediakan air panas, kembali permintaannya dipenuhi. Kyok Hwa lalu membakar pisau itu di bagian ujungnya sampai ke tengah, lalu membersihkannya dengan kain bersih. Paman Kim, sekarang engkau harus memegangi putramu, jangan sampai dia meronta. Darah yang keracunan harus dikeluarkan semua dari lukanya, baik. Kyok Sian Li, Kim Chun Li lalu naik ke atas tempat tidur dan dia memegangi kedua lengan putranya. Kyok Hwa lalu menggerakkan pisau yang tajam itu, menoreh kulit dada di mana terdapat tanda bekas jari tangan hitam. Darah mengalir keluar dari luka yang dibuat oleh pisaunya. Darah yang kental menghitam. Tanpa jijik sedikit pun Kyok Hwa memijat-mijat dada di sekitar luka sehingga darah yang keluar banyak dan ada darah yang mengotori jari-jari tangannya. Setelah yang keluar darah merah, Kyok Hwa menghentikan pejatannya dan mencuci luka itu dengan air panas. Kemudian ia mengambil bubuk obat dari buntalan pakaiannya dan menaburkan bubuk putih ke dalam luka itu. Setelah itu, ia membalut luka di dada itu dengan kain putih yang disediakan oleh Kim Chun Mui. Kyok Hwa lalu mengeluarkan tiga jarum emas dan tiga jarum perak dari buntalan pakaiannya, lalu menusukan jarum-jarum itu di sekitar luka. Darah beracun telah keluar, akan tetapi di dalam dadanya masih ada hawa beracun. Jarum-jarum ini mencegah hawa beracun menyebar dan setelah hawa beracun dapat dikeluarkan, dia akan selamat dan sembuh. Kim Chun Mui merasa girang sekali. Dan bagaimana untuk mengeluarkan hawa beracun itu, Paman sebagai seorang ahli silat mengapa masih bertanya kepadaku? Tentu saja dengan menghimpun hawa murni ke tantian, bawah pusar, dan dengan Shin Kang, tenaga sakti, mendorong keluar hawa beracun itu. Kurasa sebagai putra Paman, dia akan mampu melakukannya, pada saat itu, Kim Huk, ialah putra Kim Chun Mui mengeluh dan bergerak. Ayahnya segera menghampirinya, dan menyentuh pundaknya. Bagaimana rasanya badanmu, Huk Ji, anak Huk Kim Huk memandang ayahnya? Badan rasanya panas, ayah, ada hawa bergolak di dalam dada, dia merabah dadanya dan mendapatkan dadanya terbalut dan ada beberapa batang. Jarum masih menusuk di sekitar luka. Siapa yang mengobati aku, ayah yang menyelamatkan nyawamu adalah nona ini. Ia adalah Pek Iyok Sian Lee, Kim Huk menoleh dan melihat gadis itu, dia terbelalak dan terpesona. Demikian cantiknya gadis itu dalam pandang matanya sehingga pada saat itu juga dia sudah jatuh cinta. Nona, engkau telah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih banyak, nona aku telah berhutang nyawa kepadamu. Entah bagaimana aku harus membalasnya aku bernama Kim Huk, nona, aku harus mengetahui namamu. Siapakah namamu? Nona Kim Huk bangkit duduk biarpun dia meringis menahan sakit, dibantu oleh ayahnya. Kyok Hwa mengerutkan alisnya, akan tetapi menjawab dengan wajar. Nama kutan Kyok Hwa, agaknya Kim Huk belum kuat duduk terlalu lama, maka dia merebahkan dirinya lagi telentang dan mulutnya berkata seperti orang mengigau. Nama yang indah, seindah orangnya. Ayah, aku tidak mau menikah kalau tidak dengan nona tan Kyok Hwa ini. Dengan ia di sampingku sebagai istri, aku tidak takut lagi akan pukulan beracun wajah Kyok Hwa berubah merah, akan tetapi ia bersikap tenang saja. Tanpa berkata sepatah pun ia mencabuti jarum-jarumnya, menyimpannya kembali ke dalam buntalan, lalu melangkah keluar kamar sambil berkata kepada Kim Chun Wui, Tugasku di sini sudah selesai, Paman. Izinkan aku melanjutkan perjalananku, setelah berkata demikian dengan cepat ia keluar dari rumah besar itu. Akan tetapi baru saja ia tiba di depan pintu, sesosok bayangan berkelebat cepat mendahulunya dan tahu-tahu Kim Chun Wui telah berdiri di depannya. Orang tua ini memberi hormat dengan kedua tangan terangkap di depan dada dan berkata dengan ramah. Perlahan dulu, Yok Sian Li. Kami menghendaki agar engkau tinggal beberapa hari di sini untuk kami jamu sebagai orang tamu kehormatan untuk menyatakan terima kasih kami. Kyok Hwa membalas penghormatan itu lalu berkata lembut, Terima kasih, Paman Kim. Akan tetapi aku tidak pernah mengobati orang dengan minta imbalan apapun juga. Mengobati orang merupakan tugas kewajiban bagiku, Akan tetapi, ini adalah kehendak Kim Lok juga darinya aku tidak mengharapkah terima kasih. Melihat dia dapat disembuhkan saja sudah merupakan imbalan yang amat berharga bagiku. Selama tinggal, Paman Kyok Hwa mengambil jalan menyimpang dari orang yang menghadangnya itu. Akan tetapi dengan cepat Kim Chun Wim melompat dan kembali menghadangnya. Akan tetapi kami mempunyai urusan penting denganmu untuk kita bicarakan, Kyok Hwa mengerutkan alisnya. Aku tidak mempunyai urusan apapun denganmu, Paman. Kalau ada, katakan saja di sini, urusan ini harus dibicarakan dengan kami sekeluarga, terutama sekali dengan Kim Ho. Engkau tentu mendengar tadi ucapan puteraku bahwa dia tidak akan menikah kalau bukan denganmu. Karena itu, marilah kembali ke dalam rumah dan kita bicarakan urusan ini, kembali wajah Kyok Hwa berubah merah dan alisnya berkerut. Maaf, Paman. Akan tetapi aku sama sekali tidak pernah berpikir tentang perjodohan. Aku sama sekali belum siap untuk mengikatkan diri dengan perjodohan. Harap Paman sekeluarga mencari saja gadis lain yang lebih cocok dengan puteramu. Nah, aku pergi setelah berkata demikian, Kyok Hwa hendak menyingkir, akan tetapi kembali Kim Chun Win menghadangnya. Kini wajah. Majikan Bukit Ayam Hitam itu memandang dengan metode liputi kemarahan dan tarikan wajahnya mengeras. Jadi engkau tidak mau menjadi istri puteraku Kyok Hwa tidak menjawab, melainkan menggeleng kepalanya. Tidak ada kata tidak mau bagiku, Tek Iyok Sian Li. Mau tidak mau engkau harus menjadi istri puteraku kalau aku tetap tidak mau aku akan menggunakan kekerasan menangkapmu dan memaksamu. Hmm, bagus. Kiranya begini macam dan wataknya orang yang menyebut dirinya Kim, Kiam, Sian, Majikan Head Kesan. Aku tetap tidak mau tiba-tiba Kim Chun Win menubruk untuk menangkap gadis itu. Akan tetapi dengan segapnya gadis itu mengelap. Kim Chun Win menjadi penasaran dan menubruk lagi sambil berusaha untuk menangkap lengan gadis itu. Akan tetapi dengan lincahnya Kyok Hwa melangkah ke sana sini dan langkahnya demikian teratur tubuhnya demikian gesit dan ringan sehingga sampai belasan kali Kim Chun Win menubruk, belum juga dia dapat menangkap gadis itu. Menyentuh ujung bajunya pun tidak mampu. Pada saat itu, belasan orang anak buah Bukit Ayam Hitam datang berlari-lari untuk melihat apa yang terjadi. Melihat anak buahnya, Kim Chun Win berseru, Hayo bantu aku tangkapi gadis ini untuk menangkap gadis cantik itu. Tentu saja para anak buah itu bergembira mendengar perintah ini dan bagaikan anjing-anjing kelaparan melihat tulang, mereka berebut dan menubruk untuk mendekap atau menangkap Kyok Hwa. Gadis itu menjadi sibuk juga, melangkah ke sana sini untuk menghindarkan diri dari seragapan mereka. Pada saat itu berkelebat bayangan yang gerakannya cepat sekali dan begitu dia terjun ke dalam pengeroyokan itu, empat orang sudah terguling roboh oleh tamparan dan tendangannya. Orang itu bukan lain adalah Han Lin seperti kita ketahui, Han Lin juga mi masuki perkampungan itu lewat belakang. Melompati panar tembok dan tiba di ladang milik perkampungan itu. Dia menggunakan kecepatan gerakannya untuk menyusup ke dalam dan bersembunyi di wulungan rumah besar. Dia tidak berbuat apa-apa dan tidak turun tangan selama Kyok Hwa tidak diganggu. Akan tetapi dia mendengarkan pembicaraan antara Kyok Hwa dan Kim Chun Mui. Gadis itu hendak dipaksa menjadi mantunya. Kemudian, melihat betapa Kyok Hwa dikeroyok oleh belasan orang yang hendak menangkapnya, dia tidak dapat berdiam diri lebih lama lagi. Melayanglah dia turun dari wulungan dan menerjang mereka yang mengeroyok Kyok Hwa. Ketika Kim Chun Mui melihat siapa yang merobohkan orang-orangnya, dia marah sekali melihat bahwa orang itu adalah pemuda yang tadinya membujuk Kyok Hwa agar tidak mau diajak pergi untuk mengobati anaknya. Dia segera merabah punggungnya dan di lain saat tampak sinar keemasan berkelebat. Tangannya telah memegang sebatang pedang yang berkilauan seperti terbuat dari emas, atau baja yang diselaput emas. Itulah yang membuat dia dijuluki Kim Kiam Sian, Dewa Berpedang Emas. Han Lim melihat betapa ketika menggerakan pedang emasnya, gerakan Kim Chun Mui itu cukup dasyat. Maka dia pun segera memungut sebatang pedang milik seorang di antara empat pengeroyok yang dirobohkan tadi dan menghadapi Kim Chun Mui dengan pedang ini. Bocah tidak tahu diri. Berani engkau mencampuri urusanku mentak majikan bukit ayam hitam itu sambil menuding dengan telunjuk kirinya. Engkau yang tidak tahu diri jawab Han Lim sudah memaksa orang untuk mengobati puteramu yang sakit, sekarang hendak memaksa orang untuk menjadi mantumu. Aturan mana ini jangan banyak mulut. Mampuslah Kim Chun Mui menerjang dengan pedangnya, namun Han Lim sudah mengelak sehingga pedang itu hanya mengenai tempat kosong belaka. Kembali Kim Chun Mui menyerang, sekali ini sambil mengerahkan tenaganya. Lenyap bentuk pedang dan yang tampak hanya sinar emas yang meluncur cepat ke arah dada Han Lim sehingga pedang berdesing akan tetapi kembali luput karena Han Lim sudah menggeser kakinya ke kanan sambil menarik tubuhnya ke belakang. Begitu sinar pedang lewat, dia pun mengimbangi serangan lawan dengan menusukan pedangnya ke samping, ke arah lambung lawan. Akan tetapi Kim Chun Mui juga dapat mengelak dan kini dia memutar pedangnya, menyerang Han Lim dengan bertubi-tubi. Karena serangan pedang itu amal berbahaya, tidak cukup hanya di lakan saja, Han Lim menangkis ketika pedang menyambar ke leharnya. Teranggut bunga api berpijar dan Han Lim terkejut juga melihat betapa pedang di tangannya tinggal setengahnya saja. Pedang itu sudah buntung. Hal ini tidak aneh karena pedang yang dipegang Han Lim adalah pedang biasa, sedangkan yang berada di tangan Kim Chun Mui adalah sebatang pedang pusaka. Melihat ini, Kim Chun Mui mengeluarkan suara tawa mengejek, lalu mendesak terus dengan serangan pedang emasnya. Namun Han Lim sama sekali tidak menjadi gentar. Dengan pedang buntungnya dia balas menyerang, menjaga dengan hati-hati agar mereka tidak mengadu pedang lagi. Dia hanya mengelak dari serangan lawan, dan membalas dengan pedang buntungnya. Kalau lawan menangkis, dia pun menarik kembali pedang buntungnya dan menyerang di lain bagian. Terjadilah perkelahian yang amat seru dan ternyata bahwa Kim Chun Mui tidak membual menggunakan julukan Dewa Pedang. Ilmu pedangnya memang hebat sekali. Akan tetapi lawannya memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi tingkatnya, maka setelah Han Lim memainkan lengkong kiam sut, ilmu pedang sinar dingin, Kim Chun Mui mulai kewalahan. Sementara itu, Kyok Hwa juga masih dikeroyok oleh belasan orang yang seakan berlumba untuk menangkapnya. Karena tidak mungkin hanya mengandalkan langkah-langkah kakinya untuk menghindarkan diri dari pengeroyokan banyak orang itu, mulailah Kyok Hwa menggunakan kakinya untuk menendangi mereka. Ia berhasil merobohkan empat orang pengeroyok, akan tetapi karena tendangannya tidak dimaksudkan untuk membunuh atau melukai lawan, mereka yang terkena tendangan hanya terjengkang dan segera bangkit dan mengeroyok kembali. Pertandingan antara Han Lim dan Kim Chun Mui berlangsung seru. Pedang di tangan mereka berubah menjadi gulungan sinar yang menyelimut di tubuh mereka. Hanya kaki mereka yang tampak berlompatan atau bergeser ke sana sini. Akan tetapi, setelah Han Lim mengeluarkan ilmu pedang Lengkong Kiam Sud, kini Chun Mui terdesak hebat. Dia berjuluk Dewa Pedang dan hampir seluruh ilmu pedang di dunia perselatan dikenalnya. Karena mengenal ilmu pedang dari berbagai aliran inilah yang membuat dia sukar dikalahkan. Akan tetapi sekali ini menghadapi Lengkong Kiam Sud dia menjadi bingung karena tidak mengenal ilmu pedang itu. Han Lim mempercepat gerakannya. Gerakan ini mengandung Sin Kang yang menimbulkan hawa dingin. Cepat pedang buntung itu menyambar ke arah leher Kim Chun Mui. Orang ini terkejut bukan main. Demikian cepatnya serangan itu sehingga tidak keburu ditangkis lagi. Satu-satunya Kiam menghindarkan diri hanya mengelak, maka cepat dia menarik tubuh atas ke belakang. Kerap pedang buntung luput mengenai leher, akan tetapi masih mengenai ujung pundak sehingga baju, kulit dan dagingnya robek dan mengeluarkan banyak darah. Kim Chun Mui terhuyung ke belakang dan menggunakan kesempatan ini, Han Lim menerjang mereka yang mengeroyok-yok HWA. Dalam waktu singkat, enam orang telah berpelantingan terkena tamparan atau tendangannya. Para pengeroyok menjadi panik, dan Han Lim cepat menyambar lengan Kiyok HWA. Mari kita pergi dari sini ajaknya dan dia menarik lengan itu dan diajaknya gadis itu melarikan diri. Kiyok HWA maklum bahwa kalau lebih lama tinggal di tempat itu tentu mendatangkan hal yang tidak enak, maka ia pun mengerahkan ginkangnya dan mengikuti Han Lim meninggalkan perkampungan itu. Mereka berdua mempergunakan ilmu berlari cepat dan sebentar saja mereka sudah turun dari bukit ayam hitam. Setelah tiba di kaki gunung, Han Lim mengajak Kiyok HWA berhenti di bawah sebatang pohon besar. Nah, engkau sekarang tentu sudah ahu benar betapa banyaknya orang jahat di dunia ini, Kiyok Mui. Engkau menolong mereka, akan tetapi sebaliknya engkau malah diganggu. Sebaiknya kalau engkau hendak menolong orang, engkau lihat-lihat dulu macam apa orang yang akan kau tolong itu. Kewajibanku menolong siapa saja tanpa membedakan keadaan orang itu, Lin Ko. Tidak peduli apakah dia baik atau jahat, kaya atau miskin, kalau mereka membutuhkan bantuan pengobatan tentu akan ku bantu. Akan tetapi, Kim Chun Nui tadi bahkan hendak memaksamu menikah dengan puterannya aku menolak dan kalau mereka menggunakan kekerasan, aku akan membela diri mati-matian. Han Lin menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia pernah mendengar dari Chang Hian Hwesyo bahwa seorang budiman sejati membalas kejahatan dengan perbuatan baik, membalas kebencian dengan kasih sayang. Agaknya Kiok Hwa merupakan orang seperti itu. Dia sendiri, biarpun sudah dijejali banyak pelajaran tentang hidup dan kebatinan, rasanya tidak sanggup membalas kejahatan dengan perbuatan baik, atau membalas kebencian orang kepadanya dengan kasih sayang. Engkau seorang yang luar biasa dan berbudi mulia, Kiok Moi, katanya dengan jujur sambil memandang kagum. Engkau lah yang luar biasa. Engkau memiliki ilmu silat yang tinggi dan aku girang dan kagum melihat engkau tidak menjatuhkan tangan maut kepada mereka, akan tetapi aku belum dapat mengalahkan kebencian di hatiku terhadap orang yang jahat, Kiok Moi. Sekarang, kalau boleh aku bertanya, engkau hendak pergi ke manakah aku hendak pergi ke pertemuan antara sungai Fen Ho dan Wan Ho, ke puncak Hang San, dan ke Guha Dewata di puncak itu? Aku pun hendak pergi ke sana, Kiok Moi, aku hendak mencoba untuk mencabut pedang In Yang Kiam. Apakah engkau hendak pergi ke sana dengan niat yang sama kalau banyak tokoh Kang O tidak berhasil mencabut In Yang Kiam, apalagi aku, Lin Ko. Aku hanya ingin benar melihat pedang istimewa itu. Kabarnya terbuat dari bajak putih yang mampu menawarkan segala macam racun, kalau begitu, marilah kita pergi ke sana bersama, Kiok Moi. Tentu saja jika engkau tidak berkeberatan melakukan perjalanan bersama aku, mengapa keberatan? Marilah, Lin Ko, hati Han Lin terasa gembira bu Karmin. Walaupun dia tidak memperlihatkai dalam sikapnya, namun pandang. Matanya berbinar-binar tanda senangnya hati. Mereka lalu melakukan perjalanan bersama dan karena sepanjang jalan itu sunyi, mereka memergunakan ilmu berlari cepat menyusuri sungai 00 Dewi 00 puncak burung Hang adalah sebuah di antara bukit-bukit terakhir di kaki pegunungan Luliang San. Pertemuan antara sungai Fen Ho dan Won Ho terjadi di kaki bukit ini. Puncak burung Hang mengandung banyak batu-batu besar yang dari jauh saja sudah tampak seperti raksasa berjajar. Di antara batu-batu besar itu terdapat banyak guna yang lebar, akan tetapi yang amat terkenal adalah Guha Dewata. Menurut Dongeng para Dewa kalau menerima hukuman lalu diturunkan ke dunia dan para Dewa terhukum itu memilih Guha itu untuk bersama dimenebus dosa. Guha itu lebarnya ada 10 meter dan dalamnya 3 meter. Di dalam Guha tampak batu-batu besar bertumpuk-tumpuk dan di antara batu-batu yang bertumpuk itu tampaklah sebatang pedang yang menancap di batu besar, yang kelihatan hanya gagangnya saja. Di kanan-kiri Guha Dewata ini terdapat dua losin orang serdadu yang menjaga dengan ketat, setiap hari diganti dengan pasukan penjaga lain. Mengapa ada pasukan tentara berjaga di situ? Ini adalah tindakan pemerintah untuk menjaga agar pencabutan pedang im yang kiam dilakukan dengan tertib dan jujur. Tidak oleh membongkar batu-batu itu dan mengambil pedang itu harus dengan dicabut. Kalau ada yang melanggar tentu akan ditangkap oleh pasukan itu. Betapapun inginnya para tokoh Kang Ou untuk memiliki pedang peninggalan seorang panglima yang gagah perkasa itu, namun tak seorang pun berani mencoba untuk membongkar batu-batu di situ. Siapa yang berani bermusuhan dengan pemerintah yang memiliki banyak pasukan? Para tokoh Kang Ou, bahkan para jagoan istana dan para datuk, sudah mencoba untuk mencabut pedang itu, akan tetapi sampai saat itu, tidak ada yang berhasil. Karena itu, pedang im yang kiam itu menjadi terkenal sekali dan hampir setiap orang berbondong-bondong datang, ada yang hanya ingin menyaksikan, juga ada yang ingin mencoba peruntungannya untuk mencabut pedang pusaka itu. Karena para jagoan istana dan para datuk gagal mencabut pedang im yang kiam, muncul anggapan bahwa pedang itu bertuah dan hanya orang yang berjodoh dengan pedang itu saja yang akan mampu mencabutnya. Hari itu telah siang, matahari sudah berada di atas kepala condong ke selatan. Orang-orang yang berdatangan di tempat itu sudah cukup banyak. Tidak kurang dari 30 orang. Akan tetapi sebagian besar dari mereka hanya ingin menonton. Han Lin dan Kyok Hwa juga tiba di tempat itu. Mereka telah melakukan perjalanan bersama selama beberapa hari. Selama dalam perjalanan itu, Kyok Hwa mendapat kenyataan bahwa Han Lin adalah seorang pemuda yang selalu sopan terhadap dirinya. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka pun menggabungkan diri dengan mereka yang ingin menonton pertunjukan yang menarik itu. Pada saat itu, seorang bertubuh tinggi besar dengan muka penuh berwok dengan langkah tegap menghampiri batu besar di mana pedang Im yang kiam menancap. Dia memandang ke kanan kiri sambil tersenyum, seolah dia sudah yakin akan mampu mencabut pedang itu. Lalu ditanggalkan bajunya yang hitam. Dengan bertelanjang dada dia menghadapi gagang pedang itu. Wah ah 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 banyak orang mengeluarkan seman kagum ketika melihat tubuh dari pinggang ke atas itu. Tampak otot besar menggembung melingkari tubuh itu. Tubuh yang amat kokoh kuat dan melihat bentuk tubuh seperti itu mudah. Diduga bahwa orang itu tentu memiliki tenaga raksasa. Semua orang menonton dengan hati tegang. Agaknya orang inilah yang akan mampu mencabut pedang itu. Setelah memberi waktu cukup lama untuk memamerkan otot-ototnya, sambil tersenyum si tinggi besar berwokan itu lalu memegang gagang pedang dengan tangan kirinya. Dia hendak pamer bahwa hanya dengan tangan kiri saja dia pasti sudah akan dapat mencabut keluar pedang itu. Semua orang memandang sambil menahan napas. Setelah memegang gagang pedang dengan tangan kirinya, dia berseru dengan nyaring, dia mengerahkan segala tenaganya pada tangan kiri dan menarik pedang itu. Akan tetapi pedang itu sama sekali tidak bergoyang, apalagi tercabut keluar. Beberapa kali dia mengerahkan tenaga, namun sia-sia belaka. Dengan penasaran dia menggunakan kedua tangannya, menarik dan mengeluarkan suara ahahuhuh. Sia-sia, pedang itu tidak dapat tercabut. Si tinggi besar berwokan ini semakin penasaran. Dia berusaha terus sampai peluhnya membasai badan dan dadanya berkilauan, napasnya terengah-engah. Akhirnya dia menyerah dan terdengar suara tawa di sana-sini. Sambil menyambar bajunya dan menundukkan mukanya, si tinggi besar itu pergi meninggalkan tempat itu. Para penonton ramai membicarakan kegagalan demi kegagalan yang terjadi sejak pagi tadi. Sudah ada belasan orang yang gagal. Tiba-tiba seorang laki-laki berusia 50 tahunan, berpakaian seperti seorang tosu, melangkah maju menghampiri ind yang kiam. Orang itu bertubuh sedang saja, sama sekali tidak tanpa kokoh kuat seperti si tinggi besar tadi. Gerak-geriknya bahkan tenang sekali, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar tajam membuat orang yang bertubuh pandang dengannya dapat menduga bahwa orang ini berisi. Dengan langkah tenang dan penuh kepercayaan pada diri sendiri, tosu, pendeta tu, itu menghampiri batu besar. Sejenak dia memandang gagang pedang itu. Ronce-ronce merah pada gagang pedang itu sudah kotor dan lapuk, saking lamanya berada di situ, kehujanan dan kepanasan. Kemudian tosu itu memegang gagang pedang dan diam tak bergerak. Dia mengumpulkan segala kekuatannya dan mengerahkan tenaga saktinya. Kemudian, dia menarik sekuat tenaga. Ha-ha-i-i-it dia berseru sambil menarik. Akan tetapi sia-sia belaka. Pedang itu seolah telah melekat menjadi satu dengan batu. Tiga kali dia mengerahkan tenaga dan mencoba untuk menarik, namun selalu gagal. Akhirnya dia melepaskan pegangannya, memandang kepada gagang pedang dengan alis berkerut, lalu pergi dengan muka merah. Dua orang tinggi besar yang kelihatan kasar kini maju dan mereka merabah batu besar, seperti hendak mendorong atau membongkarnya. Akan tetapi sebelum mereka membongkar, dua losin prajurit sudah mengepung mereka. Komandannya berkata, dilarang keras untuk membongkar batu-batu ini. Bacalah pengumuman itu dia menunjuk ke batu di sebelah. Dua orang itu memandang ke arah yang ditunjuk dan ternyata pada batu itu terdapat ukir-ukiran huruf yang cukup jelas. Siapapun juga diperbolehkan untuk mencoba peruntungan mencabutin yang kiam. Akan tetapi dilarang keras untuk membongkar batu-batu untuk mendapatkan pedang itu, demikianlah bunyi huruf-huruf yang terukir di situ. Dua orang itu mengerutkan alisnya, akan tetapi karena maklum bahwa kalau mereka memaksa, selain belum tentu mampu membongkar batu-batu besar itu, juga mereka akan ditangkap dan dikeroyok. Maka mereka pun tidak jadi mencoba-coba untuk membongkar batu. Dengan bergantian mereka mencoba untuk menarik gagang pedang, akan tetapi seperti juga yang lain, mereka gagal dan pergi dari situ dengan kecewa. Setelah menanti sampai lama tidak ada lagi yang mencoba untuk mencabut pedang itu, Kiok Hwa berbisik kepada Han Lin Lin Kho, apakah engkau juga ingin mencobanya? Kalau begitu, lakukanlah sekarang juga. Siapa tahu engkau berjodoh dengan pedang itu, Han Lin mengangguk. Baik, akan ku coba, setelah berkata demikian, dengan langkah tegap namun tenang Han Lin berjalan menghampiri guha yang letaknya agak tinggi itu. Di depan batu besar di mana pedang itu menancap dia berhenti dan mengamati keadaan batu itu dengan leseks sama. Dia membaca pengumuman pemerintah yang melarang membongkar batu-batu itu dan yang hendak mencoba peruntungannya harus mencabut pedang itu. Dia teringat bahwa pedang itu peninggalan seorang Panglima yang gagah perkasa dan setia dan tiba-tiba timbul perasaan hormatnya yang mendalam terhadap pemilik pedang itu. Panglima itu tentulah seorang yang setia dan berjiwa patriot. Rasa hormat ini membuat Han Lin tidak berani sembarangan mencabut pedang, maka dia segera menjatuhkan diri berlutut di depan batu besar itu, seolah hendak minta izin untuk mencabut pedang. Dia memberi hormat dengan membenturkan dahinya ke atas tanah. Pada saat itu, matanya melihat ukiran yang berbentuk huruf-huruf amat kecilnya. Kalau dia tidak berlutut dan mementurkan dahinya ke atas tanah, dia tidak akan melihat ukiran-ukiran huruf-huruf itu. Putar batu hitam ini tiga kali ke kanan demikianlah bunyi ukir-ukiran itu dan di dekat ukiran itu terdapat sebuah batu hitam sebesar kepalan tangan. Giranglah hati Han Lin membaca ini. Agaknya rahasia pencabutan pedang itu berada di sini, pikirnya, mengingat betapa banyaknya orang pandai yang telah mencoba mencabut pedang tanpa hasil. Tanpa ragu lagi dia lalu memegang batu hitam itu, mengerahkan sin kang, tenaga sakti, dan memutar ke kiri. Memang ternyata berat sekali. Akan tetapi karena dia sudah mengerahkan tenaga, batu itu dapat diputarnya ke kiri. Dia memutar tiga kali ke kiri, kemudian tiga kali ke kanan. Karena dia melakukannya sambil berlutut, maka tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang dilakukannya itu. Mereka yang masih menonton hanya merasa geli, bahkan ada yang tertawa mencemoohkan melihat Han Lin berlutut sampai lama di depan batu itu. Hei, engkau hendak mencabut pedang atau hendak bersembah yang minta rejeki terdengar seorang mengolok-kolok, disusul suara tawa yang lain. Namun Han Lin hanya tersenyum mendengar ini dan dia menggunakan telapak tangannya mengusap huruf-huruf yang terukir di bawah batu itu. Karena dia menggunakan Sien Kang yang amat kuat, permukaan batu itu menjadi halus dan ukiran huruf itu pun lenyap. Setelah itu barulah dia bangkit berdiri. Semua orang memandangnya dengan ingin tahu sekali. Diam-diam Han Lin mengerahkan Sien Kang ke dalam lengan kanannya, lalu dipegangnya gagang pedang im yang kiam itu, lalu ditariknya. Pada saat itu terdengar suara keras dan batu besar itu bergoyang. Han Lin memperkuat tarikannya dan, dia berhasil mencabut pedang semula semua orang terdiam dan terbelalat, lalu pecah suara gaduh dan mereka semua mendekati dan menghampiri Han Lin untuk melihat macam apakah pedang itu. Melihat kemungkinan ada orang yang berniat jahat merampas pedang dari tangan yang berhak, komandan pasukan lalu mengerahkan anak buahnya untuk melindungi Han Lin berhenti. Kalian tidak boleh mengganggu pemuda ini. Dialah yang berhak memiliki im yang kiam seperti bunyi peraturan yang telah ditetapkan. Mundur semua orang-orang itu mundur. Dengan wajah berseri karena gembiranya telah dapat memenuhi pesan gurunya untuk mencabut im yang kiam, Han Lin memperlihatkan pedang itu kepada kiok HWA yang telah mendekatinya. Gadis ini memegang pedang itu dengan kagum. Ditelitinya pedang itu. Sebatang pedang yang aneh warnanya, sebelah hitam sebelah putih. Yang hitam tajam yang putih tumpul. Tahulah ia apa maksudnya. Yang hitam itu adalah mata pedang untuk membunuh lawan, sedangkan yang putih adalah mata pedang yang dipergunakan untuk mengobati orang yang keracunan. Pohyam, pedang pusaka, ku harap pemilikmu yang baru akan lebih banyak mempergunakan putihmu daripada hitamu, kata kiok HWA dari ia mengembalikan pedang itu kepada Han Lin. Karena pedang itu tidak memiliki sarung pedang, Han Lin lalu menyimpannya di dalam buntalannya. Setelah menggendong buntalan pakaiannya itu kembali ke punggungnya, dia lalu mengajak kiok HWA pergi. Para penonton yang berada di situ juga bubaran dan dalam perjalanan pulang, mereka ramai membicarakan pemuda yang dengan mudahnya dapat mencabut pedang pusaka itu setelah memberi hormat dengan berlutut. Nah, apa kataku? Pedang itu bertuah. Baru mau dicabut setelah diberi hormat secara berlebihan, kata seorang. Kalau aku lebih percaya bahwa di dalam batu besar itu ada setannya yang memegangi ujung pedang sehingga tidak dapat dicabut. Setelah diberi hormat, setan itu lalu melepaskan pedang sehingga pemuda itu mampu mencabutnya, kata yang lain. Ramai mereka membicarakan dan mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Sementara itu, Han Lin dan kiok HWA dihadang oleh komandan pasukan yang tadi berjaga di tempat itu. Nanti dulu, si Chu, orang gagah, kata komandan itu dengan sikap hormat dan ramah. Sudah menjadi peraturan. Dan kewajiban kami untuk mencatat nama dan alamat si Chu sebagai orang yang berhasil memiliki im yang kiam, Han Lin tersenyum. Baiklah, Chi Yang Kun, perwira. Aku Shi Han dan nama ku Lin dan aku adalah seorang perantau yang berasal dari pegunungan Taishan. Perwira itu mencatat dalam buku catatannya untuk bahan laporan, lalu berkata, kami percaya bahwa engkau seorang pendekar, si Chu. Karena itu kami hanya mengharapkan agar engkau mempergunakan pedang untuk membela kebenaran dan keadilan. Kalau kelak ternyata engkau mempergunakan untuk kejahatan, pemerintah tentu akan menentangmu. Aku mengerti, Chi Yang Kun, jawab Han Lin. Han Lin mengajak Kyok Hwa untuk melanjutkan perjalanan meninggalkan puncak burung Hong. Setelah mereka tiba di kaki pegunungan itu, Han Lin berhenti, menurunkan buntalannya, mengambil im yang kiam dari buntalan dan menyerahkannya kepada Kyok Hwa. Kyok Moi, aku berpikir bahwa pedang ini lebih pantas menjadi milikmu. Engkau memang benar, lebih baik pedang ini dipergunakan untuk mengobati orang daripada melukai atau membunuh, tidak bisa begitu, Lin Ko. Pedang itu engkau yang mencabutnya, maka engkau pula yang berhak memilikinya, akan tetapi aku memberikannya kepadamu dengan hati yang ikhlas karena tahu bahwa di tanganmu pedang ini akan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih, Lin Ko, akan tetapi aku tidak dapat menerimanya. Untuk mengobati orang, aku tidak membutuhkan bantuan pedang itu, Han Lin menghela nafas panjang dan tidak memaksa. Dia masih memegang im yang kiam dengan tangan kanannya. Ketika tiba-tiba ada lima sosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu ada lima orang tosu berdiri di depannya. Sian Chai! Engkau harus menyerahkan pedang itu kepada kami, si cu seorang di antara mereka, yang berjenggot panjang sampai ke dada, berseru dengan suara lembut. Han Lin dan Kiok Hwa memandangi dengan penuh perhatian. Mereka adalah lima orang tosu yang berusia antara 40 sampai 50 tahun, dipimpin tosu berjenggot panjang dan di punggung mereka masing-masing terdapat sebatang pedang. Sikap mereka tenang namun berwibawa. Di bagian depan jubah mereka, tepat di dada, terdapat gambar tanda im yang hitam putih. Mereka orang-orang im yang pai, partai im yang bisik Kiok Hwa kepada Han Lin biarpun Kiok Hwa hanya berbisik lirih, agaknya terdengar oleh para tosu itu dan si jenggot panjang tersenyum. Bagus kalau kalian sudah mengenal Pinto dan kawan-kawan sebagai orang-orang im yang pai, Han Lin juga pernah mendengar akan nama besar im yang pai dari Gobi Sam Sian, guru-gurunya yang pertama. Maka dia cepat memberi hormat karena maklum bahwa orang-orang im yang pai adalah golongan putih yang tidak pernah berbuat jahat, bahkan berjiwa patriot dan banyak jasanya ketika tentara rakyat dahulu menjatuhkan kekuasaan mongo sehingga kerajaan beng yang pemerintahannya dipegang bangsa sendiri, didirikan. Kiranya Ngo Wito Tiang, lima orang pendeta, adalah tokoh-tokoh im yang pai? Terimalah hormat saya, Han Lin, dan kalau saya boleh mengetahui, apa maksud Ngo Wito, Anda berlima, menjumpai saya siantai, damai. Ternyata Si Chu adalah seorang pemuda yang sopan bijaksana. Pinto berharap Si Chu dapat mempergunakan kebijaksanaan untuk memenuhi permintaan kami. Permintaan apakah itu, Toti yang permintaan kami ialah agar Si Chu suka menyerahkan In Yang Kiam kepada kami. Kami amat membutuhkan pedang pusaka itu untuk dijadikan pusaka perkumpulan kami. Bukankah pedang itu bernama In Yang Kiam? Jadi cocok sekali dengan perkumpulan kami yang bernama In Yang Pai, Han Lin otomatis memandang pedang yang masih terpegang oleh tangan kanannya. Dia memandang Tosu berjenggot panjang itu dan berkata, akan tetapi, Toti yang pedang ini saya dapatkan karena saya telah mencabutnya dari himpitan batu. Kalau memang Toti yang membutuhkan, kenapa Toti yang tadinya tidak mencoba untuk mencabutnya Tosu itu tersipu, lalu tersenyum dan berkata sejujurnya, kami berlima telah mencobanya, namun kami telah gagal mencabutnya, Si Chu. Sebetulnya kami tidak berhak minta dari Si Chu, akan tetapi karena perkumpulan kami membutuhkan, kami mohon kebijaksanaan Si Chu untuk menyerahkan In Yang Kiam itu kepada kami. Untuk itu, Si Chu boleh menerima pedang Pinto sebagai penggantinya. Pedang Pinto ini juga sebatang pedang pusaka yang ampuh, setelah berkata demikian, Tosu berjenggot panjang itu mencabut pedangnya dan tampak sinar berkilauan dari pedang itu. Pinto harap Si Chu suka menukar In Yang Kiam itu dengan pedang ini beserta ucapan terima kasih perkumpulan kami, Maafkan saya, Totiang, bahwa saya terpaksa tidak dapat memenuhi permintaan Totiang. Hendaknya Ngowi Totiang ketahui bahwa saya mencabut In Yang Kiam itu atas perintah guru saya, dan kedua kalinya untuk menghormati mendiang pahlawan Kam Tiong yang telah mengizinkan saya mencabut. Pedang itu terpaksa saya harus mempertahankan pedang In Yang Kiam ini, wajah lima orang Tosu itu berubah kemerahan dan alis mereka berkerut. Kalau begitu, kami hanya ingin meminjamnya, Si Chu. Kami akan membuat tiruannya untuk dijadikan pusaka kami, setelah itu akan kami kembalikan kepadamu. Maaf, terpaksa tidak dapat ku berikan Totiang, lima orang Tosu itu menjadi marah. Kalau begitu, terpaksa pula kami akan menggunakan kekerasan mengambil pedang itu dari tangan Mukiok Hwa yang sejak tadi mendengarkan dan diam saja, kini berkata dengan suaranya yang lembut, Selama ini saya mendengar bahwa orang-orang Im Yang Pai adalah orang-orang yang gagah perkasa. Akan tetapi sungguh mengecewakan, hari ini mereka bersikap seperti sekawanan perampok Tosu berjenggot panjang itu memandang kepada Kiyok Hwa dengan sinar mata mencorong. Engkasi apakah, Nona? Berani berkata demikian terhadap kami Hon Lin Yang menjawab. Totiang, Nona ini adalah murid Lociampua, orang tua gagah, Tiantai Yoksian, Siancai Tosu itu terperanjat dan memandang kepada Kiyok Hwa dengan penuh perhatian. Kiranya Nona yang berjuluk Piyoksian Li, Dewi Obat Baju Putih? Maaf kalau kami bersikap kurang hormat. Nama besar Nona sudah terpuji oleh ribuan orang, membuat kami kagum. Akan tetapi kami harap dalam urusan Im Yang Piam ini, Nona tidak akan mencampuri. Pinsa berlima, orang-orang Im Yang Pai bukan perampok. Kami hanya ingin meminjam dan terpaksa kami menggunakan kekerasan kejauh ditolak, karena kami membutuhkan sekali. Maaf, Totiang. Dipinjam pun saya tidak dapat memberikan pedang ini kata Hon Lin dengan tegas. Orang muda, engkau berani menantang kami bentak Tosu berjenggot panjang itu. Saya tidak menantang siapa-siapa akan tetapi engkau menolak permintaan kami, berarti bahwa engkau berani melawan kami apa boleh buat. Saya hanya memeladiri, hem, kami juga terpaksa demi perkumpulan kami, bukan ingin merampok, hanya ingin pinjam selama beberapa waktu. Nah, bersiaplah, orang muda. Hendak pintu lihat bagaimana kepandayanmu maka engkau berani menantang kami sehingga ketika Tosu itu mengelebatkan pedangnya di atas kepala, terdengar bunyi berdesing. Hon Lin maklum bahwa orang itu memiliki ilmu pedang yang hebat. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar dan melintangkan pedangnya di depan dada. Saya sudah siap memeladiri, Totiang, katanya. Lihat pedang tiba-tiba Tosu jenggot panjang itu membentak dan pedangnya berubah menjadi sinar menyambar ke arah tangan Hon Lin yang memegang pedang. Agaknya dia hendak memaksa pemuda itu melepaskan pedangnya untuk dirampas. Akan tetapi dengan tenang namun cepat, Hon Lin sudah menarik tangannya lalu membuat geseran langkah ke lepan lalu membalik sehingga tahu-tahu dia berada di sebelah kiri lawan. Tosu itu terkejut, namun cepat dia pun membalik ke kiri, didahului pedangnya yang menyambar lagi, kini ke arah muka Hon Lin. Kembali Hon Lin mengelak dengan gerakan ringan sekali dan tahu-tahu dia telah berada di belakang lawan. Tosu berjenggot panjang itu kembali terkejut dan juga penasaran. Di Indiang Pai dia adalah orang kedua setelah ketuanya, dan ilmu pedangnya juga sudah mencapai tingkat tinggi, hanya kalah setingkat dibandingkan tingkat ketua Indiang Pai. Akan tetapi beberapa kali serangannya yang dilakukan dengan cepat dan bertenaga, dapat dilakukan dengan mudah oleh pemuda itu. Gerakan pemuda itu sedemikian ringan dan gesiknya sehingga seolah-olah dapat menghilang saja. Dia memutar pedangnya lebih gencar dan kini terpaksa Hon Lin menangkis dengan pedang Indiang Kiam yang masih dipegangnya. Keringet, traktosu berjenggot panjang itu terkejut bukan main karena ujung pedang pusakanya patah. Hon Lin juga terkejut dan merasa menyesal telah mematahkan pedang pusaka lawan. Maaf, Totiang. Saya tidak tahu, tidak sengaja, sudahlah dengus Tosu itu. Sekali lagi, orang muda. Kau berikan kepada kami atau tidak Indiang Kiam itu? Tidak, Totiang. Tosu berjenggot panjang memberi isarat kepada empat orang rekannya. Dan kini lima orang Tosu itu mengetung Hon Lin orang muda, kalau engkau mampu memecahkan Ngo Heng Tin, barisan lima unsur, kami akan mengundurkan diri dan tidak akan mengganggumu lagi. Hon Lin sudah mendengar dari Gobi Sam Sian bahwa Indiang Pai amat terkenal dengan Ngo Heng Tin itu. Boleh dikata hampir tidak ada orang yang mampu memecahkan barisan lima unsur yang saling menunjang itu. Lima unsur itu adalah logam, kayu, air, tanah dan api. Yang menempati kedudukan yang satu menunjang dan membela yang lain sehingga barisan pedang ini berbahaya sekali. Namun Hon Lin tidak menjadi gentar, biarpun dia belum memiliki banyak pengalaman bertanding, namun dia telah digembleng secara hebat oleh dua orang sakti dan telah menerima banyak petunjuk tentang pertandingan dari Gobi Sam Sian. Biarpun sudah mendengar akan kehebatan Ngo Heng Tin, dia malah merasa bergembira karena akan dapat membuktikan sendiri bagaimana kehebatannya. Selain itu, dia juga dapat menguji kemampuannya sendiri dan juga keampuhan Indiang Kiam yang tadi telah mematahkan ujung pedang Tosu berjenggot panjang. Hon Lin penuh kepercayaan akan dirinya sendiri, apalagi dia yakin bahwa lima orang Tosu Indiang Pai itu bukanlah orang-orang jahat, melainkan hanya ingin meminjam pedang pusakannya. Mustahil orang-orang golongan bersih seperti mereka akan menurunkan tangan keji terhadap dirinya. Tidak berani saya memecahkan Ngo Heng Tin, akan tetapi saya akan membela diri sekuat tenaga jawabnya dan dia melintangkan pedangnya di depan dada, mengerahkan tenaga sakti matahari dan bulan ke dalam kedua lengannya. Hiya'a'at lima orang Tosu itu membentak dengan suara berbareng sehingga terdengar lantang sekali. Juga di dalam suara ini terkandung KHI Kang, hawa sakti, yang amat berwibawa, dapat mengetarkan jantung dan membuat takut lawan. Namun Hon Lin yang mengalami selombang suara yang menyerangnya itu segera mengeram dan mengeluarkan suara seperti singa. Itulah Sai Chu Ho Kang, ilmu Auman Singa, yang mengandung getaran amat kuatnya. Jangankan hanya bentakan lima orang Tosu itu, bahkan segala macam kekuatan sihir akan punah kalau dilawan dengan Sai Chu Ho Kang ini. Lima orang Tosu itu berbalik menjadi tergerar oleh Auman itu, maka mereka pun segera menyusun serangan yang silih berganti dan bertuli tubi datangnya. Han Lin menggerakkan pedang imbiyang kiam dan tampaklah gulungan sinar ke abu-abuan, campuran dari warna hitam dian putih. Dia memainkan ilmu pedang seperti yang telah diajarkan oleh Hit Kiam Lan dan sudah disempurnakan oleh Bu Beng Lo Jin. Gerakannya seperti bayang-bayang saja, dan kecepatannya seperti seekor burung walet. Tubuhnya yang berubah menjadi bayang-bayang itu menyusup di antara gulungan lima sinar pedang lawan. Setelah dia mempergunakan kecepatan gerakannya untuk menghindarkan diri sambil memperhatikan gerakan barisan itu, tahulah dia bahwa kelihayan barisan itu terlepak kepada sifatnya yang sambung menyambung dan saling melindungi seperti sehelai rantai baja yang amat kuat. Setelah memperhitungkan, dia bergerak cepat, berputaran. Lima orang lawannya terpaksa ikut berputar-putar dan mereka sama sekali tidak sempat menyerang lagi karena gerakan berputar Han Lin amat cepatnya seperti gasing. Dan selagi mereka kebingungan dan hendak menyusun kembali barisan mereka yang tidak berdaya menyerang itu, tiba-tiba saja Han Lin berbalik menyerang dan dia menyerang di bagian tengah, yaitu orang ketiga dari pinggir yang berada di tengah-tengah. Tosu yang diserang itu terkejut karena masih bergerak melangkah berputaran, terpaksa dia menangkis sendiri tidak dapat mengandalkan kawan di sebelahnya untuk melindunginya. Keringet, trak pedangnya patah menjadi dua potong. Sebelum barisan itu sempat mengatur kembali posisinya, pedang Han Lin sudah menyambar-nyambar, membuat para lawannya terpaksa menangkis. Terdengar suara nyaring berturut-turut dan semua pedang di tangan lima orang Tosu itu telah patah tengahnya menjadi dua potong. Tentu saja lima orang Tosu itu terkejut bukan main dan mereka cepat berlompatan ke belakang. Tahulah mereka bahwa sekali ini ngero heng kiam tin mereka telah dapat dipecahkan orang. Wajah mereka menjadi pucat lalu kemerahan. Tosu yang berjenggot panjang lalu menjurah kepada Han Lin Siancai. Ilmu kepandaian Sicu sungguh hebat. Pintu mengaku kalah. Akan tetapi kekalahan ini membuat kami menjadi penasaran dan ingin sekali mengetahui. Murid siapakah Sicu yang memiliki kepandaian sehebat ini? Terhadap lima orang Tosu dari Im Yang Pai itu, Han Lin tidak ingin menyembunyikan keadaan dirinya. Apalagi yang ditanyakan hanya guru-gurunya dan sudah menjadi haknya untuk membanggakan siapa gurunya. Dia pun balas menjurah sebagai tanda penghormatan lalu menjawab, Guru-guru saya ada lima orang. Gobi Sam Sian, Bu Beng Lo Jin dan Chong Hian Hwesio. Mereka lah yang mengajar saya, Totiang, Siancai. Gobi Sam Sian adalah tiga orang datuk yang berkepandaian tinggi. Sedangkan Chong Hian Hwesio, Hwesio perantau yang penuh rahasia itu, kabarnya seorang sakti pula. Hanya kami tidak pernah mendengar siapa itu Bu Beng Lo Jin. Akan tetapi melihat kelihai ememu, kami percaya bahwa dia pun seorang yang amat sakti. Kami tidak menjadi penasaran lagi, juga bahwa kami tidak dapat memaksamu meminjamkan Im Yang Kiam, karena kami memang tidak mampu mengalahkanmu. Selamat tinggal, Sicu. Mudah-mudahan pedang pusaka itu akan kau pergunakan untuk membela kebenaran dan keadilan setelah berkata demikian, lima orang Tosu itu lalu berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Han Lin menoleh ke arah di mana tadi Kiyok Hwa berdiri dan dia melihat gadis itu masih berada di sana, akan tetapi pandang matanya tidak gembira dan bahkan alisnya berkerut ketika ia memandang kepada Han Lin engkau. Kenapa, Kiyok Moi gadis itu menggeleng kepalanya, aku tidak apa-apa, akan tetapi engkau yang agaknya setelah mendapatkan Im Yang Kiam tiba-tiba saja dimusuri banyak orang. Aih, betapa tepatnya kata orang-orang bijaksana bahwa silat dan pedang hanya mendatangkan permusuhan belaka, akan tetapi, Kiyok Moi, pertentangan itu mana dapat dihilangkan? Bukankah sudah sejak semula terdapat dua unsur yang bertentangan di dunia ini, sebagai perwujudan dari Im Yang? Ada siang ada malam, ada susah ada senang, ada baik ada jahat? Selama ada baik dan ada jahat, pertentangan tidak akan pernah berhenti. Tergantung kepada kita hendak menempatkan diri di unsur mana, yang jahat atau yang baik. Kalau kita berdiri berpijak kebenaran dan kebaikan, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan kejahatan, hem, tentu saja engkau akan berdalih demikian, Linko. Akan tetapi kebaikan yang bagaimanakah? Kejahatan yang bagaimanakah? Bukankah kebaikan dan keburukan itu tergantung kepada penilainya? Engkau tentu menganggap para Tosu Im Yang Pai tadi jahat karena mereka hendak memaksa pinjam Im Yang Kiam yang menjadi milikmu. Akan tetapi sebaliknya, mereka tentu menganggap engkau jahat yang tidak mau meminjamkan Poh Kiam, pedang pusaka, yang amat mereka butuhkan itu. Nah, bukankah dalam pandangan masing-masing kalian semua sama jahatnya Han Lin merasa terdesak dan dia pun berkata mengalah. Habis, kalau menurut cendapatmu, bagaimana, Kiyok Moi? Apakah aku harus memberikan Im Yang Kiam kepada mereka tadi? Bukan begitu maksudku, Linko. Apalah yang kau lakukan tadi sudah benar. Aku hanya ingin mengatakan bahwa setelah mendapatkan pedang itu, engkau mendapatkan banyak musuh dan hal itu sungguh amat tidak baik bagimu, apa boleh buat? Yang penting aku tidak mencari permusuhan, aku tidak memusuhi mereka. Akan tetapi kalau mereka memusuhi aku, tentu aku akan membela diri, untuk menyudahi percakapan tentang Im Yang Kiam. Han Lin lalu mengajak gadis itu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kiyok Moi gadis itu mengangguk dan mereka lalu melanjutkan perjalanan menyusuri sungai Wong Ho yang lebar. Akan tetapi belum ada satu li, mil, mereka berjalan, tiba-tiba terdengar seruan orang dari belakang. Orang muda, perlahan dulu Han Lin dan Kiyok Hwa menengok dan sesosok bayangan berkelebat dan muncullah seorang laki-laki berusia tua renta, sedikitnya 70 tahun, bertubuh tinggi besar dan pakaiannya mewah seperti hartawan atau bangsawan. Wajahnya lebar dan ramah, mukanya cerah dan dipandang sepintas lalu, pantasnya dia seorang yang baik hati. Akan tetapi kalau orang menentang matanya, orang akan melihat sesuatu yang mengerikan pada pandang matanya. Pandang matanya seperti harimau kelaparan melihat domba. Ketika Han Lin memandang kakek itu, dia terkejut bukan main. Jantungnya berdebar keras, mukanya terasa panas karena dia teringat akan ibunya. Inilah seorang di antara mereka yang mengakibatkan ibunya tewas terlempar ke dalam jurang, walaupun tidak secara langsung dia melakukannya. Sumaki yang bertanggung jawab, akan tetapi kakek ini juga ikut memperebutkan dia, bahkan berusaha untuk membunuhnya belasan tahun yang lalu, atau sepuluh tahun yang lalu. Orang itu membawa sedatang pedang di punggungnya dan memandang kepadanya dengan penuh perhatian, lalu menatap ke arah buntalan di punggungnya. Han Lin tidak melupakan orang itu karena wajahnya tidak berubah dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Wajah Tua Oke, si jahat ke satu.